Bagaimana sebetulnya komitmen dari Sido Muncul dalam menjalankan strategi keberlanjutan ya Pak atau ESG melalui pemanfaatan bauran energi terbarukan dan juga aktivitas dari operasional? Itu sendiri Pak Irwan, silakan. Ya kalau Sido Muncul sih kami komit sekali ya menggunakan karena dengan melakukan berkomitmen terhadap lingkungan, pemakaian energi yang aman, hemat, itu adalah menjadi goal kami untuk mempersiapkan masa depan bagi semua orang. Baik, kalau Sido Muncul sendiri Pak, sebetulnya sudah sejak kapan menggunakan sumber energi listrik dari PLTS dan sebetulnya berapa kapasitasnya Pak Irwan? Kalau nggak salah baru tahun 2022. Kapasitasnya 2 mega. Tapi kalau soal menggunakan energi-energi yang terbarukan, kami juga melakukan yang pertama, membayar listrik yang lebih mahal ya. Saya nggak tahu apa namanya yang... Terus yang kedua, kami menggunakan limbah jamu kami untuk bahan bakar. Baik, kalau untuk saat ini berarti artinya seluruh sumber listrik dari Sido Muncul ini menggunakan dari energi surya atau seperti apa? Oh, baru 2 mega. 2 mega aja itu ya Pak ya. Saya ingin menanyakan, sebetulnya dampak penggunaan PLTS ya Pak, kalau di perusahaan Bapak sendiri, artinya terhadap industri yang dijalani oleh Bapak ini. Sejauh ini, seperti apa Pak impact-nya? Impact-nya kami mendapat kepercayaan lebih besar dari masyarakat, dari konsumen. Jadi, ya kalau buat kepercayaannya meningkat, tapi kalau buat kami yang bekerja gitu ya, karyawan kami semuanya happy gitu. Karena perasaannya menggunakan energi itu dampaknya itu membuat hatinya tenang, senang gitu. Begitu ya Pak, jadi artinya memang impact-nya cukup baik begitu ya? Terutama kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan yang menggunakan energi terbaru kan. Baik. Lalu terkait dengan manfaat Pak yang didapatkan oleh perusahaan Bapak setelah menggunakan energi yang boleh dibilang ramah lingkungan ya Pak. Seperti apa? Ya lebih hemat ya. Artinya pengeluaran kami, satu dari tenaga surya itu lebih hemat, kemudian menggunakan limba-limba jamu untuk bahan bakar, terus kemudian menggunakan gas, kami tidak menggunakan batu bara, dan membayar listrik PLN yang lebih mahal itu membuat kami ini merasa senang begitu. Baik. Berbicara mengenai penghematan Pak. Hematnya ini sejauh ini setelah menggunakan PLTS ini ya Pak. Seperti apa? Artinya apakah cukup signifikan atau bagaimana? Ya cukup signifikan, tapi yang paling berharga ya itu, mendapat kepercayaan masyarakat itu. Perusahaan yang menggunakan bahan-bahan energi yang terbarukan itu akan mendapatkan kepercayaan yang lebih baik. Dan perusahaan-perusahaan seperti kami ya, seperti pabrik obat herbal gitu ya, yang kami butuhkan adalah kepercayaan masyarakat. Saya ingin menanyakan ke Pak Irwan. Pak Irwan, untuk ke depannya kalau dari Sido muncul sendiri, apakah akan ada penambahan lagi Pak? untuk menggunakan PLTS ke depannya? Oh iya, kalau menurut saya kami merencanakan untuk menambah ya. Karena di antara semua energi-energi yang kami gunakan, yang sebenarnya paling bagus itu PLTS. Dan kalau itu bisa dilakukan kepada semua pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan, menurut saya itu dampaknya untuk masa depan itu sangat berbeda. Dampaknya luar biasa. Baik, kalau dari sisi Kapex Pak, mungkin boleh digambarkan sebetulnya berapa yang perlu disiapkan Pak terkait dengan artinya upaya transisi ini, mendorong pemanfaatan EBT begitu ya, di operasional perusahaan Pak untuk ke depannya artinya mungkin untuk disesat tahun 2023, atau mungkin di roadmap tahun 2024 dan selanjutnya Pak? Kalau soal Kapex itu, kalau soal ini dengan sun energy yang kami lakukan sedang muncul kerjasamanya, investasinya oleh sun energy ya. Jadi kami cuma menyiapkan tempat, dipasang ya, kemudian berapa tahun ya baliknya ya? Sebelas Pak? Oh, sebelas tahun. Jadi kita tidak investasi apa-apa. Jadi saya rasa menguntungkan kalau untuk perusahaan-perusahaan yang mau menggunakan PLTS ini. Pak Irwan, targetnya untuk disidomuncul di tahun 2023, apakah sudah sesuai dengan artinya harapan begitu ya, menggunakan PLTS ini? Lalu juga untuk di tahun 2024, targetnya akan seperti apa? Bisnisnya sendiri seperti apa? Ya kalau targetnya, kalau soal PLTS ini ya, kami terbentur masalah tempat begitu, untuk itu ya. Sebenarnya kami kepinginnya juga semuanya menggunakan PLTS kalau bisa gitu ya. Dan kalau bisnis kami, setiap kali kami melakukan upaya-upaya penggunaan energi yang ramah lingkungan, yang seperti PLTS ini, responnya itu dari masyarakat itu baik sekali gitu. Terutama di kalangan generasi anak-anak muda sekarang ya. Oleh karena itu kami semangat sekali gitu. Bagaimana setiap kali kami bisa meningkatkan penggunaan energi-energi yang terbarukan, apalagi yang pakai tenaga surya.